Terungkap inilah manfaat dan khasiat batu mustika tapak jalak merah. Batu mustika tapak jalak merah merupakan mustika bertuah yang memiliki bentuk pamor tapak jalak asli. Alami Pamor mustika tersebut terbentuk secara alami dan bukan gambaran manusia. Mustika yang satu ini juga merupakan mustika bertuah yang banyak sekali diburu serta digemari para pecinta mustika bertuah. Mustika tapak jalak ini sangat indah juga jika dijadikan cincin maupun yontin. Khasiat manfaat bertuah mustika tersebut insya Allah untuk memiliki energi yang sangat luar biasa. Guna sudah banyak membuktikan untuk kawibawaan tingkat tinggi. Disegani lawan dan kawan Mudah mendapatkan jalan rejeki dari empat penjuru Kesuksesan karir dan usaha segala bidang Mudah mendapat pekerjaan Keberuntungan lulus tes ujian sekolah Lamaran pekerjaan Dimana paun Anda berada kesuksesan selalu datang Pagar gaib keliling empat penjuru Pengasihan alami Batu mustika tapak jalak merah Tanpa editan sama sekali Kami tampilkan jarak dekat sehingga Anda bisa melihat tanpa ada yang disembunyikan kekurangan dan kelebihannya Bagi kami kejujuran dan kepuasan Anda yang utama dan bukan mengutamakan keuntungan semata Cara perawatan batu mustika tapak jalak merah secara gaib Perawatan secara gaib sangatlah mudah Cukup menyandingkan minyak perawatan pusaka dan membuka penutupnya Jika Anda mau oleskan itu lebih baik Lakukan satu malam penuh setiap malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon atau setiap tanggal Lahir Anda Jika Anda lupa memberi minyak tidak akan ada efek samping hanya energi mustika kurang maksimal Cara perawatan batu mustika tapak jalak merah secara fisik Perawatan secara fisik tetap sangat dibutuhkan terutama bagi pecinta batu akik dan batu permata yang Lebih mengutamakan keindahan batu mustika secara fisik Cara perawatan batu mustika dari segi fisik cucilah dengan air bersih setiap satu bulan sekali Lebih sering lebih baik Jangan menggunakan obat kimia Menggunakan sabun masih diperbolehkan setelah dicuci keringkan dengan kain ekstra halus Pantangan mustika Dilarang menyembahnya karena hanya kepada Tuhan kita wajib menyembah Selebihnya karena proses mendapatkannya dengan jalan yang baik tanpa ada unsur perjanjian tumbal Dengan para kodam dan para jin Maka mustika tersebut tidak ada pantangan sama sekali Bisa untuk semua agama Bisa dimiliki bagi yang sudah atau belum mempunyai pusaka Mantra mustika Tidak ada karena merupakan mustika asli alam dan bukan isian atau asmaan Sehingga sudah efektif mempunyai kandungan energi bertuah sejak penarikan tanpa harus mantra apapun Tanpa doa khusus dan jika menggunakan doa sesuai keyakinan Anda Efek samping mustika Efek samping mustika Saat lupa dalam memberi minyak Terbawa ke toilet Satu tempat dengan pusaka lain dan sebagainya Sangatlah aman dan tidak ada efek samping negatif Warisan mustika Bisa diwariskan ke anak Cucu Istri Saudara Kerabat Sahabat dan siapapun Proses pemberian warisan mustika cukup Anda berniat dalam hati dengan penuh keikhlasan dan Ketulusan yang paling dalam Terungkap inilah manfaat dan khasiat batu mustika tapak jalak merah Subscribe di Puang Baranya Terima kasih telah menonton